Kalau yang dikibarkan itu bendera di mana dia adalah anggota NATO misalnya. Bendera Singa Inggris, masih oke. Hari Besar ASEAN, dia pasang bendera ASEAN di samping bendera Inggris, oke. Tapi kalau bendera LGBT, kenapa itu hanya untuk Indonesia? Padahal ada negara-negara mayoritas Muslim lainnya di dunia. Misalnya Pakistan, pada minggu itu dia tidak dikibarkan di Pakistan. Dia tidak dikibarkan di Bangladesh, dia tidak dikibarkan di Malaysia, dia tidak dikibarkan di Brunei. Kenapa Indonesia begitu? Jadi ini yang membuat saya berpikir bahwa ini tampaknya, kemungkinan pertama ini adalah restu dari pemerintah Inggris. Tapi kalau restu dari Downing Street, dari kediaman Perdana Menteri, itu kenapa hanya untuk Indonesia begitu? Saya mencoba mengecek, kenapa hal ini sampai terjadi. Jadi pertama, dia tidak sensitif. Kedua, dia juga tidak sempat melakukan riset. Padahal Inggris itu negara yang kemampuan riset mixed method-nya luar biasa. Riset kualitatif oke, riset kuantitatif oke, mixed method oke. Tentunya dia sudah melihatkan pada minggu kedua bulan Mei ini, Deddy Corbusier menayangkan seorang tokoh namanya Ragil. Tapi dihapuskan beberapa hari kemudian. Karena Deddy Corbusier sendiri mengakui ini adalah hal yang sensitif di Indonesia, dan dia mengambil resiko di takedown. Tapi kenapa Inggris kok nggak belajar dari hal ini? Padahal Dubas Owen Jenkins itu pernah bertugas di negara-negara Timur Tengah. Dia tahu persis bagaimana keadaan Iran, Iraq, Afghanistan, Syria. Dia tahu persis. Bahkan dia adalah pejabat yang membuat kebijakan untuk negara-negara tersebut. Dia hendaknya mengerti sensitivitas masyarakat negara-negara yang mayoritas muslim. Itu masalah dia yang pertama, tidak sensitif.